Dua anak buah Ferdi Sambu, yaitu Bregjan Hendra Kurniawan dan AKBP Arief Rahman, sempat menghadap mantan Kadif Propam di Mabes Polri usai penembakan Brigadier J. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU menyebutkan, Hendra dan Arief menghadap Sambu setelah pemeriksa CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambu. Dikutip dari Kompas.com. Keduanya menghampiri Sambu karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan dengan rekaman CCTV soal peristiwa tewasnya Brigadier Yosua. Jaksa memaparkan Sambu telah merekayasa keterangan terkait kematian Brigadier J karena baku tembak dengan Baradae. Akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV yang dilihat anak buahnya, ditemukan bahwa urayan yang dijelaskan Sambu berbeda dengan apa yang di dalam rekaman tersebut. Ferdi Sambu sempat tidak percaya dengan penuturan Hendra dan Arief. Sambu kemudian emosi kepada Hendra dan Arief yang dinilai tak percaya dengan keterangan yang telah disampaikan. Bahwa pada saat saksi Ferdi Sambu datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambu di Duren 3, nomor 46, terlihat bahwa Nofriyansa Yosua Utabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak dua kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambu tidak percaya dan mengatakan, Masa Sisi kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arief Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut. Terkait dengan keberadaan Nofriyansa Yosua Utabarat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambu datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambu mengatakan bahwa itu keliru, namun pada saat itu saksi Arief Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambu sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arief Rahman Arifin, Masa kamu tidak percaya sama saya? Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.